. Palestina mengklaim bahwa Israel merupakan biang kerob dari serangan rudal di rumah sakit Baptis Al-Ahli di Gaza, pada Selasa, 17 Oktober 2023. Di sisi lain, Hupun mengungkap bahwa sebelum pengeboman tersebut, militer Israel juga sempat meminta agar RS itu dikosongkan. Hal itu diungkapkan oleh Ahmed Al-Mandhari, Direktur Regional Hu untuk Mediterania Timur. Ahmed mengatakan, rumah sakit Baptis Al-Ahli menjadi salah satu dari 20 rumah sakit di Gaza yang menerima perintah evakuasi dari militer Israel. Rumah sakit itu adalah satu dari 20 rumah sakit di utara jalur Gaza yang menerima perintah evakuasi dari militer Israel, kata Ahmed Al-Mandhari. Hupun mengecam dengan keras soal pengeboman yang terjadi di rumah sakit tersebut, di mana dalam pengeboman tersebut menyebabkan sekira 600 orang tewas, termasuk di antaranya pasien, petugas kesehatan, dan para pengungsi. Ahmed pun mengatakan bahwa perintah evakuasi dari Israel sebelumnya memang mustahil untuk dilakukan. Hal itu mengingat keamanan di Gaza dan banyaknya pasien kritis. Sementara ambulans, fasilitas medis dan tenaga medis yang dimiliki juga sangat minim. Perintah evakuasi tidak mungkin dilakukan mengingat ketidakamanan saat ini, kondisi kritis banyak pasien, dan kurangnya ambulans, staff, kapasitas tempat tidur sistem kesehatan, dan tempat penampungan alternatif bagi mereka yang mengungsi, katanya. Diketahui sebelumnya, serangan tersebut kini memicu banyak kemarahan dari berbagai penjuru dunia. Serangan tersebut juga disebut sebagai insiden paling berdarah di Gaza sejak Israel melancarkan kampanye pengeboman terhadap jalur Gaza yang berpenduduk padat, pada 7 Oktober 2023 lalu.